Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kemarin video dari Pagai ke Tamaripin Sekarang kami lanjutkan video dari Tamaripin menuju ke Okor dan ke Omuro Selanjutnya ke tempat-tempat kampung di Distrik Haju Teman-teman, Kabupaten Mapi merupakan salah satu kabupaten khas Kabupaten baru khas penelkaran dari Kabupaten Merauke Berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2002 Kawasan sejuta rauh produktif di selatan Papua ini memiliki luas belaya mencapai 28,580 km Kabupaten Mapi diapit di sisi barat oleh Kabupaten Asmat dan Laut Tarafura Sementara di sisi timur dipanggil oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Berendigo Kabupaten Mapi terbagi menjadi 15 listrik kesempatan Dengan Kepi di Distrik Obaase sebagai bukota Kabupaten Di kota ini atau di kota Kepi ini sudah memiliki bandara yang bisa didatih oleh pesawat jenis Twin Outer Selain menjadi kawasan di bukota Distrik Obaase juga dikenal dengan potensi tambang bawah skitnya Sementara potensi banyak bumi sudah ditemukan tersebar di Distrik Cetak Mitak Di Kabupaten Mapi masih terdapat suku yang disebut suku terasing Yakni suku Keroai dan Kumbuai yang bisa ditemukan pada Distrik Cetak Mitak, Stisain, dan Distrik lainnya Terkurang dari 504 kepulauan keluarga, suku ini masih tinggal di rumah-rumah di atas pohon Meski begitu, masyarakat Mapi mempunyai karakter dan budaya yang dinamis Di mana selalu ingin maju, berkembang, berkembang, berusaha, serta mudah mengikuti perkembangan Kemudian ini tersinggungi dari forum pendidikan, demokrasi, dan penting masyarakat yang sudah berkembang jauh di Mapi saat ini Wilayah Kabupaten Mapi terbagi menjadi 15 listrik Wilayah Distrik Kabupaten Mapi sebagian besar, dari daratan rendah dan berawar-awar permanen yang ditutupi oleh hutan sagu dan nipah Dengan tingkat keberingan 0% hingga 8,5% yang mencakup sekitar 70% di luas wilayah Serta hamparan savana yang luas, setelah tinggi berbukit dan berbatu Dapat ditemukan di arah utara wilayah Kabupaten Mapi Atau daerah pedalaman wilayah, bukit berbatu yang ditutupi hutan hujan tropis Dengan tingkat kemeringan 5% hingga 12% yang mencakup sekitar 30% luas wilayah Musim kemarau relatif lebih pendek daripada musim hujan Dan umumnya terjadi antara bulan Mei sampai dengan November Sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi monsom, Tenggara yang terbawa oleh udara kering Australia Sebagai mana umumnya, kawasan hujan tropis pada musim kemarau Rata-rata jura hujan mencapai kurang lebih 60 mm per bulan Terima kasih Ini apa? Kampung apa? terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati